Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kelimantan Barat, Harrison, menjelaskan guru dan murid yang dinyatakan positif COVID-19 itu tertular dari transmisi lokal, yakni dari masyarakat di sekitarnya. Seperti diketahui, sekarang ini masyarakat telah melakukan aktivitas seperti biasa. Namun Harrison menyayangkan, kadang-kadang dalam melakukan aktivitas, masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan, sehingga mereka ini yang meningkatkan resiko tertular. Maka dari itu, Harrison berharap agar orang tua dan juga guru untuk benar-benar memperhatikan mengenai standar-standar protokol kesehatan. Jangan sampai nanti dari sekolah lalu menimbulkan kelas terbaru dan menyebabkan kenaikan kasus, sehingga terancam terjadinya gelombang kedua pandemi corona. Saya mengharapkan agar orang tua benar-benar memperhatikan, begitu juga guru, memperhatikan mengenai standar-standar protokol-protokol kesehatan. Itu memang harus benar-benar mereka perhatikan. Jangan sampai nanti dari sekolah ini kita mendapatkan kloster baru dan kita akan mendapatkan kenaikan kasus yang menyebabkan kenaikan gelombang kedua. Berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus corona. Bahkan Pemda dan TNI Polri sudah menyiapkan kader penegak pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di sekolah. Nantinya, jika ada sekolah yang benar-benar sudah melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka, mereka diawasi oleh kader-kader penegak disiplin pelaksanaan di sekolah. Di samping itu, masyarakat juga terus-menerus diingatkan agar hati-hati dalam melaksanakan tugas ketika di luar rumah. Maulid PON TV memberi tekan. Sampai jumpa.